Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudari yang seorang dirahmati Allah Hidup di dunia itu memang bukan berarti kita akan senantiasa lepas daripada ujian Artinya selama masih kita hidup di dunia, ya pasti Allah pasti akan memberikan kita ujian Allah pasti akan memberikan kita sesuatu yang Allah itu melihat dari situ seperti apa Kita menyikapi semua yang Allah berikan itu Nah misalnya Allah katakan di dalam surat Al-Fajr Jadi Allah katakan manusia itu ketika Allah memberikan kepada mereka sebuah nikmat-nikmat gitu kan ya Lalu mereka mengatakan bahwa Oh Tuhanku memuliakan aku Tapi apabila Allah memberikan kepada mereka Oh Allah kemudian berikan rizkinya tidak seperti yang mereka inginkan Tidak seperti yang mereka pinta Tidak sebanyak yang mereka harapkan Maka langsung mereka berkata Ya Allah, kayaknya Allah menghinakanku Padahal sebenarnya tidak seperti itu Yang Allah berikan tetap sama kok Misalnya di dalam surat Al-Fajr tadi ayat-ayatnya diawali dengan kata-kata yang sama Fa'am ma'idham mabetalahu Jadi mabetala itu asal kata ibtila Ibtila itu artinya adalah bala Bala itu artinya adalah ujian Jadi sama-sama ujian Kenikmatan menurut manusia itu adalah ujian Ketidaknikmatan menurut manusia juga adalah ujian Maka setiap waktu kita pasti senantiasa akan diberikan oleh ujian demi ujian Sampai nanti kita mati Untuk apa? Menentukan keadaan kita itu seperti apa Nilai kita itu seperti apa Nah kemampuan kita menyikap di ujian-ujian itulah yang kemudian membawa pahala Atau membawa siksa bagi kita Nah artinya ketika seseorang itu hidup Mau jadi apa saja dia, dia pasti dapat masalah Dia pasti dapat problem, dia pasti dapat ujian Mau dia jadi orang baik, dia dapat ujian Dia jadi orang jahat, dia juga diuji Dia yang tidak baik, tidak jahat, lebih banyak lagi ujiannya Nah antum mau pilih yang mana? Antum mau jadi orang baik, dia dapat ujian Antum jadi orang jahat, dia dapat ujian Tapi bedanya apa? Ujian-ujian orang baik Ketika dia diuji oleh Allah SWT Maka Allah akan menyertakan kenikmatan di situ Allah akan menyertakan kebaikan di situ Allah akan menyertakan kebahagiaan ketika dia diuji itu Walaupun dia sedih, walaupun dia sakit Walaupun dia merasa tersiksa Tapi masih ada kebaikan yang Allah beri di situ Masih ada kenikmatan yang Allah beri di situ Tapi kalau antum berbuat masyiat Maka senikmat apapun ketika antum berbuat itu Maka seenak apapun ketika antum kemudian melaksanakan itu Pasti akan ada ketidaktenangan yang Allah berikan kepada orang itu Lah bukankah yang antum minta dalam hidupan itu? Ketika antum masih jomblo, antum minta agar antum sakina Ketika antum nikah, antum minta agar antum sakina Antum baca ayat Allah, bahwa apa namanya Tapi antum tau gak bahwa sebenarnya sakina itu kan datangnya dari Allah, bukan dari yang lain Sakina itu tidak pernah datang dari manusia Sakina itu gak pernah datang dari harta Sakina itu apalagi Gak mungkin datang dari popularitas Tapi sakina itu datangnya daripada Allah Waladhi anzala sakina tan fi qurubil mu'minin Allah katakan bahwa Allah menunjukkan sakina pada orang-orang mu'minin itu Maka ketika kita hidup di dunia Pengen sakina, pengen bahagia, pengen tenang Yang gak ada jalan lain selain daripada jalan ketaatan itu Dan jalan ketaatan ini bisa jadi gak mudah Lah kenapa gak mudah? Lah Rasul aja gak mudah, sahabat aja gak mudah Lah terus masa kita mau mengharapkan kita lebih mudah daripada Rasul dan para sahabat Ingat baik-baik bagaimana ketika Umar bin Khattab Ketika beliau memimpin negeri yang begitu hebat Dan beliau dikenang sebagai seorang pemimpin yang begitu hebat Bagaimana reaksi beliau ketika beliau mendapatkan gonimah-gonimah Atau rampasan-rampasan perang daripada Persia dan Romawi Ketika dibawakan ke depan dia Kemudian banyaknya harta itu bertumpuk-tumpuk Sangat banyak sekali kemudian orang-orang memuji dia Masya Allah ini amirul mu'minin, Umar bin Khattab Dia mendapatkan sesuatu yang tidak pernah didapatkan oleh orang-orang sebelumnya Keren banget, hebat banget Ketika itu terjadi dia mana nangis Lah kenapa mana nangis? Lalu dia berkata sambil nangis itu Seandainya semua ini adalah baik Seperti yang kau katakan Seharusnya semua ini Pampasan perang ini Kekuasaan yang luas ini Semua yang kamu lihat yang kamu bilang saya hebat ini Harusnya kalau ini adalah benar-benar hebat Ini harusnya didapatkan oleh dua orang yang lebih hebat daripada saya Yaitu siapa? Abu Bakar dan juga Rasulullah Muhammad SAW Artinya apa? Mereka tidak dapat itu Berarti ini tidak hebat Itu maksudnya Nah ini adalah kesadaran sebagai seorang mu'minin Bagaimana dia betul-betul merasa bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan belakang Seandainya dunia ini tidak dapat menghantarkan dia kepada akhirat Lantas untuk apa? Nah maka kemudian kita bisa belajar dari sini Seandainya ini hebat Harusnya datang pada Rasul Harusnya datang pada Abu Bakar Ternyata apa yang datang pada Abu Bakar? Apa yang datang pada Rasulullah? Masya Allah bukan sederhanaan hidup Gitu kan ya Bagaimana kemudian Biasa menatihkan istiqomah pada ketaatan Itu yang datang pada mereka Yang itu tidak ada pada orang yang zaman sekarang Apalagi mereka yang sudah tersibukkan oleh dunia Kemudian dijauhkan daripada taat Maka beruntung antum-antum sekalian Yang ketika Allah uji Ujian itu justru menjadikan antum taat Antum memang mungkin tidak punya uang Tapi antum lanjut ke masjid Antum mungkin tidak terkenal Tapi antum kemudian mau untuk mengkaji Al-Quran Mau untuk menghafalkan Al-Quran Antum mungkin Orang yang kiri Jelek Masya Allah Antum dikenal di langit Ditunggu oleh didadari-didadari Masya Allah Ujian-ujian yang Allah beri Selama itu mendekatkan Diterima kepada Allah SWT Maka itu adalah ujian yang sebaik Ujian yang justru Memberikan kita kebaikan Tapi kalau seandainya Dunia dibentangkan di hadapan antum-antum Bisa ambil Mana saja dunia itu bisa Dan antum ambil Tapi itu semua menjauhkan antum daripada Allah Menjauhkan antum daripada orang-orang yang beriman Menjauhkan antum daripada orang-orang yang baik Untuk apa? Kalau seandainya itu baik Sudah terjadi pada zamannya Allah Terjadi di zamannya Rasulullah Dan terjadi di zamannya Umar Tapi justru yang diberikan Lapang-lapang dalam hal harta itu Yang diberikan kemudian dunia itu Justru siapa? Korun Fir'aun Itu yang diberikan Antum mau nyanyingin Fir'aun Antum mau nyanyingin korun Lah mereka itu sudah dapat lebih banyak daripada antum Terus tidak puas Terus pas terakhir-terakhir Pas sudah mau mati Mereka mau syahadat Mereka mau bertobat Tapi Allah tidak memberikan itu Masya Allah Maka Ketika antum sudah diberikan jalan hijrah Saudaraku Teman-teman sekalian Insya Allah di jalan hijrah ini Ketika antum sudah ditunjukkan jalan itu Jalan hijrah itu Ambil Ketika antum sudah ditunjukkan jalan hijrah itu Ayo jalan Bareng-bareng Sulit Iya Tapi orang berpanggung Tidak jalan Lebih sulit lagi Selanjutnya Kemudian Allah sudah menyampaikan kepada kita Dan kita minta juga tiap waktu Apa nama kita minta pada Allah Ihdina siratul mustaqim Siratul ladzina a'amta alaihin Ghiril maktubi alaihi malakta Lalu kurang apalagi Kemudian contoh-contoh di dalam Al-Quran Orang-orang yang menjauhi Allah Dan bagaimana kesudahan mereka Orang-orang yang mendekati Allah Dan bagaimana kesudahan mereka Kalau pun sulit Insya Allah Sudah itu ada akhir Kapan mati Selesai Tidak ada lagi yang lebih daripada mati Tidak ada siksa yang lebih daripada mati Selesai ujungnya Tapi yang tidak enak itu ada lapar Coba lihat ya Ini hidup di dunia cuma sebentar Disiksa di dunia Ada ujungnya mati Tapi kalau seandainya Kemudian kita disini Masya Itu ada matinya juga Ada ujungnya juga Tapi nih Setelah matinya Tidak terbatas ini Nah Kalau sana dimuliakan Tidak terbatas Enak Kalau disiksa tidak terbatas Nah itu hanya foto terusannya Jadi bersabar sebentar Insya Allah Jalan hijrahnya memang agak sulit Ya tidak apa-apa Makanya untuk mendapat surga Insya Allah dari Allah Tapi kalau sana Untuk mengharapkan jalan yang mudah Di dunia Enak Nikmat Senang Dunia dihamparkan pada antum Seluas-luasnya Sehebat-hebatnya Tapi mudah antum menjauhkan diri Daripada Allah Antum dijauhkan daripada orang yang beriman Dijauhkan daripada ketaatan Untuk apa Allah-ulam Bishwab Semoga kita disiomahkan Dalam jalan hijrah Jalan ketaatan Dan jalan hijrah ini Memang bisa jadi tidak mudah Tapi ingat Orang baik mati Orang jahat juga mati Ya Lebih baik mati baik Daripada mati jahat Orang jahat dapat ujian Orang baik juga dapat ujian Lebih baik kita diuji sekalian Di dalam ketaatan Semoga saudara-saudaraku Yang berada di jalan hijrah Yang sekarang lagi bimbang di jalan hijrah Bisa mendengarkan ini Bisa mengambil manfaat Dan insya Allah Antum punya banyak saudara Yang bisa mengingatkan antum Dalam kebaikan Dan antum tidak hanya punya banyak saudara Di dunia Antum punya Allah Yang insya Allah bisa kemudian Mengantarkan antum Berjalan-jalan Kenikmatan Sebagaimana orang-orang zaman dahulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh